... Ya info-info orang... Suara isak tangis memecah kehendingan malam di ruang tunggu gedung pemulasaran jenazah RSUD Syamrabu Bangkalan, Senin, 15 April 2024. Tak jauh dari ruang tunggu, seorang pria berinisial B, 56 tahun, warga desa, kecamatan Arosbaya Mergang Nyawa, di ruang otopsi usai menjadi korban penganiayaan yang terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suasana duka juga menyelimuti sejumlah warga yang berada di luar gedung pemulasaran jenazah. Dari obrolan warga yang masih kerabat dan keluarga korban, B meninggal dunia di tangan keponakannya sendiri, yakni MS, 48 tahun. Sedangkan pelaku sendiri disebut menderita gangguan jiwa. Hubungan keluarga berstatus paman dan keponakan itu dibenarkan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya. Kendati demikian, pihak kepolisian menempatkan pelaku MS di sebuah klinik di Jalan Soekarno-Hatta atau di depan Mapolres Bangkalan untuk menjalani perawatan. Ia menjelaskan, awalnya pelaku dan korban sama-sama dilarikan ke puskesmas Arosbaya untuk mendapatkan perawatan medis, dengan penjagaan ketat dari personel Polsek Arosbaya dan Opsional Satres Krim Polres Bangkalan. Tadi kejadian bergeri pukul jam 19.00 di Desa Arosbaya, di Desa Arosbaya, di Desa Arosbaya. Terjadi pengenaian, mengsibatkan orang meninggal dunia. Korban itu misalnya B, selangkan pelakunya ini misalnya M. ini berawal dari Ceksop Mulut antara kedua, dan ini masih ada hubungan keluarganya. Seperti itu menjadi banyak pengenaian dengan menggunakan penjagaan, sehingga salah satu dari korban ini meninggal dunia. Satu hubungan keluarganya ada? Antara paman dan pola akan. Yang paman itu korban? Iya, korban. Khususnya 58 tahun. 56 tahun. Cekcok mulutnya masalah barat? Nah ini lagi dalam prosk pendidikan. Tadi teman-teman dari Respiri Mbakkalan dan Polsek Arosbaya sedang mendalami modusnya apa, terus melengkapi keterangan dari saksi-saksi di lapangan. Pasal kejadian yang mengamankan pelaku? Tadi langsung dibawakan awalnya setelah kejadian itu, kedua korban dan pelaku ini dibawa ke Puskesmas Arosbaya. Misalnya dilakukan pengamanan oleh teman-teman dari saksi-saksi di lapangan. Pelaku sempat luka kayaknya dan tangan? Dua-dua luka. Dari pelaku luka, dari korban juga luka. Luka itu sempat terjadi duit deh. Ya, info-info orang. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puskesmas Arosbaya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.